Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel cara proyek Di video kali ini saya akan sedikit share Tentang cara menghitung kebutuhan keramik Untuk tiang ya atau kolom ya Cara menghitung kebutuhan keramik untuk kolam Nah tapi seperti biasa Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang dan aktifkan tanda lonceng di sebelahnya Supaya teman-teman menjadi orang yang pertama Yang mendapatkan notifikasi tentang channel ini Dan tanpa panjang lebar Kita akan jelaskan di video kali ini Oke teman-teman Nah disini saya sudah buatkan suatu gambaran Suatu tiang ya atau kolom Yang mana kita akan menghitung kebutuhan keramiknya Dan sebagai contoh Di sini adalah keramiknya adalah ukurannya 30 13 cm ya Maka kita kalikan ya 0,30 ini kita kalikan 4 Karena 4 sisi kan 1, 2, 3, 4 4 sisi Maka kita akan kalikan 0,30 Kita kalikan dengan 4 Maka hasilnya 1, 2 Terus kita kalikan dengan tingginya 3,6 Ya Hasilnya adalah 3,6 Jadi sebentar 0,30 Kita kali 4 4 sisi ini ya 1, 2, 3, 4 1, 2 Kita kalikan dengan 3 Hasilnya adalah 3,6 Ya 3,6 Atau Kita boleh bulatkan Ini menjadi 4 dus Ya 4 dus Sekarang coba kita cek Apakah 4 dus ini cukup atau lebih Atau misalkan kurang Nah kita cek sebentar ya Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya ya Yang mana sebagai contoh Ukuran keramiknya adalah 30 Yang mana kalau misalkan kita hitung 30 ini kita keatasnya 3 meter Berarti kita butuh 10, 10 lembar Ya 10 lembar Berarti per 1 sisi itu 10 lembar ya Per 1 sisi itu 10, 10 lembar Berarti 10, 20, 30, 40 Ya Berarti kita butuhkan 40, 40 lembar Ya Nah Terus sekarang misalkan kita butuhnya Apa namanya 4 dus 4 dus berarti Karena per 1 dusnya adalah 11 lembar ya Berarti 4 Kita kalikan dengan 11 Maka hasilnya 44 44 lembar Kok masih lebih 4 Iya Karena keramik itu tidak bisa Beli satuan ya Tidak bisa beli Tidak bisa beli satuan Kalau misalnya 3,6 masih kurang Ya Kalau misalnya teman-teman belinya 3 dus Atau apa ya Belinya 3 dus itu masih kurang Atau misalnya 3,5 Tidak bisa keramik itu belinya 3,5 Tidak bisa Harus misalkan 3 ya 3 Kalau 4 ya 4 Karena keramik kita tidak bisa beli Beli satuan ya Oke teman-teman Jadi saya ulangi lagi Kalau misalkan teman-teman Mau menghitung kebutuhan keramik pilar Atau tiang ya Yang mana ukurannya 0,30 Ya Atau keramiknya Keramiknya 30 cm ya Maka Teman-teman kalikan dengan 4 sisi ini 0,30 Kita kalikan 4 4 sisi ini ya Lalu kita kalikan dengan tingginya Maka hasilnya adalah 3,6 Atau Kita belikan menjadi 4 4 dus Ya Dengan rincian tadi Misalkan 1 sisi ini 10 lembar Lalu kita kalikan menjadi 4 40 lembar ya Nah yang mana 40 lembar ini Kalau misalkan kita cek ya 4 dus ini kita kalikan dengan 11 Isi per 1 dus Isi per 1 dusnya ya Per 1 dus Ya Maka hasilnya 44 4 lembar Jadi berarti bisa dikatakan lebih Lebih 4 ya Lebih 4 lembar Karena apa Keramik itu tidak bisa beli Satuan Jadi kalau misalkan 3 dus Ya 3 dus Kalau 4 dus Ya 4 dus Jadi tidak bisa beli 3,5 Atau misalkan 4,5 Tidak bisa ya Jadi harus Harus utuh 1,1 dus Oke teman-teman Mungkin sekian dulu video singkat kali ini Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman Menjadi pendapat lain Atau cara lain Silahkan juga tuliskan di kolom komentar Mohon maaf atas ada beberapa kekurangan Dalam berita otak pun Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton